Halo teman-teman dimanapun kalian berada para setulur ngapak pernah gak sih kalian kalau lagi driving terutama di kota-kota di South Carolina menangi kayak gini beberapa apa namanya kayak water tank they call water tank namanya water tank kalau orang sini bilang kalau kita kayak tanki air gitu loh ini bikin aku penasaran nih suka nemu kayak gini di beberapa kota terutama di South Carolina menurut sumber yang saya baca Wikipedia water tower adalah menara air dengan struktur bangunan tinggi yang menopang tanki air dibangun pada ketinggian yang cukup agar dapat menekan sistem pasokan air untuk distribusi air menu selain itu juga menara air ini menyediakan pasokan air untuk keadaan keadaan darurat misalnya seperti kebakaran water tower atau menara air ini juga mampu memasok air bahkan selama keadaan pemadaman listrik karena mengandalkan tekanan hidrostastik yang dihasilkan oleh ketinggian air yang dihasilkan karena gravitasi dalam sejarahnya penggunaan water tower atau menara tinggi untuk tanki air ini telah ada sejak zaman dahulu kawal dalam perkembangannya di pertengahan abad ke-19 lebih umum menggunakan pemompaan uang tentang arsitekturnya bentuk dan hiasan luar menara air ini ada bermacam-macam ada yang di bagian luarnya diperitualis agar tumbuh-tumbuhan merambat tidak mengganggu ada bula yang berbentuk bulat kemudian secara bentuk ada yang pipih ada yang kepeng ada yang bersegi bahkan ada yang berbentuk seperti rumah kalau di state state yang lain negara bagian yang lain saya lihat bentuknya lebih variant ada yang berbentuk seperti teko ada yang bentuk smiley ada yang berbentuk seperti apa itu piring terbang ada yang berbentuk hanya seperti apa ya bola pokoknya antara satu kota dengan kota yang lainnya dibuat berbeda kemudian ada yang diberi nama kota tersebut ada yang diberi nama seperti hog and cold ada yang diberi nama mungkin nama apa pahlawan di daerah tersebut pokoknya macam-macam lain ada yang diberi ciri khas daerahnya karena banyak buaya makanya disebut aligator atau buah-buahan karena daerah kota tersebut menghasil buah peach kemudian dibentuklah seperti buah peach pokoknya variatif sekali itu yang menarik silahkan coba saksikan ya jangan lupa ya support channel saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis kemudian like dan tulis komen di kolom bawah siapa tahu kalian ada ide tentang apa yang ingin diketahui tentang Amerika sampai jumpa lagi di video yang akan datang weekend yang akan datang bye selamat menikmati selamat menikmati